Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini, aku akan membahas mengenai bagaimana awal terjadinya konflik muslim dengan pro-Rusia pasca kemerdekaan di Kekistan. Secara kesejarahan, Islam mulai masuk ke wilayah Asia Tengah pada abad ke-7 Masyahi bahkan selama kekuasaan Khalifah di Madinah, pasukan muslim telah melakukan penetrasi ke tanah Rusia. Sedangkan ditinjau dari segi politiknya 6 atau 10 Masyahi, panggung Kajikistan ini telah berada di bawah Kekaisaran Kahamanisian Iran. Kemudian pada abad ke-19 intervensi pasukan Rusia mulai terasa di wilayah Kajikistan. Kemudian Kajikistan ini masuk ke dalam wilayah Uni Soviet pada tahun 1917. Selama penguasaan Soviet, Kajikistan menjadi kawasan yang paling tertinggal dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Di bawah pengaruh penguasaan Soviet pula umat Islam dilarang dalam menjalankan ibadahnya. Di Tajikistan, penguasa komunis melihat betapa bangsa Tajikistan semakin menampakkan identitas dan keislamianya atau mengharapkan akan memperoleh kembali kemerdekannya. Jadi pihak Soviet menuduh kaum nasionalis dan pan-islamis yang dipimpin oleh mula-mula melakukan kegiatan melakukan kegiatan anti-Soviet dan menghina lembaga ateisme penguasa komunis. Dalam rangka membasmi kegiatan kebebasan dalam mengutarakan keyakinan beragama, terutama Islam, banyak muslimin diseret ke pengadilan dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian, terjadi sebuah transformasi politik di Moskow yang terjadi pada tahun 1990-an yang mengakibatkan runtuhnya Uni Soviet dan runtuhnya Uni Soviet ini dan menjadi dan pecah menjadi negara-negara kecil Tajikistan termasuk yang mempunyai harapan akan kebebasan dalam menjalankan agamanya. Sebagai kawasan Uni Soviet termasuk Tajikistan, banyak negara beramai-ramai memprolamasikan kemerdekaannya terutama Tajikistan yaitu pada tanggal 9 September tahun 1991. Pemerintah Tajikistan sendiri memilih untuk tidak mencoba membentuk angkatan perang sendiri tetapi hanya memanfaatkan sisa-sisa kekuatan Soviet. Pemerintah Tajikistan untuk sementara waktu tetap mengesahkan kehadiran tentara Rusia untuk tetap tinggal di Tajikistan karena telah adanya suatu perjanjian bilateral yang telah dicapai oleh Tajikistan dengan Moskow yang meminta tentara reguler Rusia untuk tetap tinggal di Tajikistan sampai tahun 1999. Namun dalam proses kemerdekaannya yang sedang berlangsung di Tajikistan tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan oleh Tajikistan sendiri. ternyata di kawasan itu terjadi sebuah konflik internal yang sangat serius sehingga kemerdekaan yang diperoleh oleh Tajikistan ternyata diikuti oleh perseteruan antara kelompok masyarakat di Tajikistan yaitu kelompok muslim dengan pro-Rusia karena kelompok pro-Rusia ini mendominasi kursi di Parlemen Republik Tajikistan dibandingkan kelompok muslim. kemudian hal ini yang menjadi pangkal kekhawatiran penduduk muslim akan kebebasan mereka dalam ajaran Islam di Tajikistan. Konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa dan perang saudara ini yang terjadi di Tajikistan hanya merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah berkuasa dengan penduduk muslim. Kemudian pada saat yang bersamaan pula terdapat isu dan anggapan dari sekelompok umat Islam di Tajikistan yang menyatakan bahwa lompat laun umat Islam akan disintas seperti pada era Uni Soviet dulu. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya atau bahkan mayoritas penjabat pemerintah masih dipegang oleh elit-elit lama. Bahkan dapat dikatakan bahwa umat Islam tidak memiliki wakil di pemerintahan sedangkan dalam sistem pemerintahan di Tajikistan muslimnya diperkenankan mengenakan jilbab namun untuk dokumen resmi foto diri dengan jilbab tidak diperkenankan sama sekali. Kebijakan inilah yang kemudian konten menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga para tokoh agama. Hal ini kemudian menimbulkan munculnya sebuah bibit konflik antara pemerintah yang berkuasa yang merupakan elit-elit pro-Rusia dengan kelompok muslim. Pada awalnya konflik tersebut ditandai dengan demonstrasi anti-pemerintahan yang dilakukan oleh kelompok muslim di Dunhanbe pada bulan Maret 1992. Kemudian konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa. Sebenarnya secara umum kelompok pro-Rusia yang cenderung mendominasi pemerintah Republik Tajikistan telah menjamin kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadahnya di Tajikistan. Namun karena adanya pengalaman pada masa lalu ketika masih bergabung dengan Uni Soviet dan kebebasan dalam menjalankan agama Islam itu sangat dibatasi bahkan dilarang dalam menjalankan ibadahnya. maka adanya kekhawatiran dari kelompok-kelompok Islam di Tajikistan ini akan terulangnya hal serupa di era kemerdekaan Tajikistan ini. Pertingkaian antara kelompok pro-Rusia dengan kelompok muslim pada awalnya hanya merupakan kelompok konflik politik dimana pada awalnya kemerdekaan Tajikistan banyak sekali dominasi kelompok pro-Rusia dalam pemerintahannya kemudian konflik politik antara kelompok muslim dan kelompok Rusia tersebut kemudian berkembang menjadi perang sipil yang pada intinya kelompok muslim yang menginginkan keterlibatan dalam pertingkaan Tajikistan dalam pemerintahan Tajikistan secara secara besar. dalam menghadapi dua kelompok yang sedang bertingkah ini pemerintah Tajikistan meminta Rusia untuk membantu dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi namun pada awalnya pemerintah Rusia menolak untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi Rusia hanya mau terlibat dalam penyelesaian konflik atas nama misi dari PBB Berkat campur tangan PBB serta bantuan Iran dan Rusia sekelompok kelompok yang sedang bertingkah ini bisa dipandangkan PBB Iran dan Rusia berusaha menjadi mediator diantara kedua kelompok yang sedang bertingkah ini yaitu kelompok muslim dengan prorusia dan akhirnya kedua kelompok ini menyetujui penanda tanganan perjanjian damai tahun 1997 27 tanggal 20 Juni tahun 1997 Presiden Tajikistan Imam Mali Rahmanov dan pemimpin perjuang Islam negara tersebut yaitu Abdullah Nur menandatangani perjanjian di Moskow berdasarkan perjanjian ini 30% jabatan pemerintah diberikan kepada sekelompok pada kelompok Islam dan tentara Islam diikutin diikutkan dalam meliter Tajikistan hal ini dilakukan pula amendement terhadap undang-undang dasar Tajikistan yang mengakomodasi kehendak kelompok Islam jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor awal terjadinya konflik antara kelompok muslim dengan perjuang di Tajikistan yaitu karena yang pertama faktor politik dan ideologi dimana pemerintah Tajikistan yang dikuasai oleh sekelompok elit pro-Rusia dianggap oleh sekelompok muslim yang beriologika sebagai perpanjangan dari pemerintah Uni Soviet yang berideologi komunis kedua faktor kultural atau perseptual yaitu adanya kekhawatiran dari kelompok muslim akan ketidak bebasan mereka dalam menjalankan ibadah atau ajaran Islam di Tajikistan seperti ketika masih bergabung dengan Uni Soviet demikian video awal terjadinya konflik muslim dengan pro-Rusia pasca kemerdekaan di Tajikistan semoga video ini sangat